Intro Tebang Ohon Sengon di kawasan Lahan Perhutani Dua warga kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek akhirnya harus berurusan dengan polisi Akibat kejadian ini, kedua pelaku langsung dijebloskan masuk jeruji besi hingga proses hukumnya selesai Kasus pembalakan liar pohon sengon di kawasan hutan ini diketahui terjadi pada 18 Juni kemarin sekitar pukul 11 malam hari Pengungkapan kasus ini berawal saat tim gabungan polsek Tugu dan Perhutani melakukan patroli pada malam hari Kemudian petugas memergoki kedua pelaku sedang memikul potongan kayu sengon yang diduga hasil curian dari kawasan hutan tersebut Kedua pelaku tersebut yaitu Sukarman dan Meseri yang merupakan warga desa Dermosari kecamatan Tugu Kabupaten Trenggalek Menanggapi kejadian ini, Kabupaten Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibo mengatakan Sedikitnya ada 17 batang pohon sengon laut yang dicuri oleh pelaku Akibat kejadian ini, pihak perhutani mengalami kerugian lebih dari 1,5 juta rupiah Untuk TKP-nya sendiri berada di kawasan hutan peta 68 ARBH Trenggalek BKPH Trenggalek Tepatnya masuk di kawasan desa Dermosari kecamatan Tugu Trenggalek Untuk waktu pada hari Sabtu kurang lebih jam 23.00 WIB Pelaku sendiri sudah diamankan beserta barang buktinya di mana ada dua pelaku Sukarman dan Mesiri Tapsiran kerugian kurang lebih 1.584.000 WIB Untuk barang bukti yang diamankan oleh unit reskrim Polsek Tugu sejumlah 17 batang kayu sengon laut dengan ukuran kurang lebih 3 meter Dengan diameternya adalah 10 sampai dengan 20 cm Saat ini pelaku beserta barang bukti berupa 17 batang sengon beserta gergaji kayu Sudah diamankan di Mapore Trenggalek guna proses hukum lebih lanjut Akibat perbuatannya ini pelaku dijerat dengan Pasal 82 dan atau Pasal 83 Undang-Undang No.18 tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan kawasan hutan Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Terima kasih telah menonton! Terima kasih.